Baik lagi bersama saya, Bang Ojan. Channel yang selalu membuat hape subscribernya error, break, bahkan mati total. Tapi masih pada demen saya untuk menonton video Bang Ojan? Tidak apa-apa. Biar adsense itu mengalir terus dan bisa mengopi terus. Di video kemarin-kemarin, saya sering share tentang Magic Tweak. Update, update, dan update terus. Setiap setting anda, terbagi. Di video sekarang, saya akan bagikan settingan Magic Tweak khusus untuk hape kentang, hape kelas menengah, bahkan hape kelas tinggi. Dari mulai set up baterai sampai ke set up gaming. Biar fps saat kalian main game itu tidak kaya angka togel. Dua angka terus. Bentar, fps cuma dua angka sama tiga angka. Nah, kebetulan Magic Tweak yang saya pakai sekarang adalah versi 4.0. Dan untuk pengguna VIP, silahkan pakai versi 4.0 juga. Saya belum update lagi, karena saya sibuk. Biasalah, meeting dengan John Smith masalah kotak amal di masjid sering hilang. Oke, untuk step yang pertama. Pastikan hape Android kalian sudah install dan buka aplikasi Breven. Kalau misalkan belum buka aplikasi Breven, kalian bisa cek di video ini. Nah, di video ini ada empat cara untuk unlock aplikasi Breven dari Android 9 sampai Android 14. Aplikasinya juga ada di kolom deskripsi. Nah, sekarang kalian download file Magic Tweak versi 4.0 yang ada di kolom deskripsi. Kemudian, ekstrak filenya ke memori internal dengan nama folder Magic. Kalau misalkan kalian pengguna VIP, nama foldernya adalah Magic V. Jadi, perbedaannya adalah huruf V yang ada di belakang. Oke, sebelum lanjut ke settingan Magic Tweak. Di sini ada tiga tipe device. Mulai dari Low End, Mid End, dan High End. Nah, kalau misalkan hape Android kalian itu menggunakan chipset Snapdragon 660 ke bawah. Atau MediaTek Helio seri P, masuknya ke device Low End. Nah, kalau misalkan hape Android kalian menggunakan chipset Snapdragon 660 sampai 855 Plus. Atau MediaTek Helio seri G88 ke atas, masuknya ke Mid Rank. Nah, kalau misalkan hape Android kalian menggunakan chipset Snapdragon 870. Atau MediaTek Helio seri X, masuknya ke High End. Nah, sedangkan untuk Snapdragon 888 atau MediaTek seri Dimensity, masuknya ke Black Chip Zoom. Ya, chipset itu mah nggak usah dibahas, itu mah udah sultan. Tapi untuk Snapdragon 7, contohnya 720G atau 732G. Ya, menurut Bang Ojan, chipset model kayak gitu tuh masuknya ke Low End. Soalnya buat scrolling aja, itu macet terus. Udah kayak angsuran. Tapi kalau misalkan soal ketahanan baterai, seri 7 itu emang paling juara. Soalnya menggunakan Kernel EAS. Oke, sekarang kita bahas settingan Magic Tweak paling over power. Nah, untuk settingan yang pertama yaitu baterai dan balance. Nah, untuk settingan yang pertama ini dikhususkan buat user yang nggak main game sama sekali. Jadi hobinya tuh cuma buka-buka browser sama kepoin foto mantan di Facebook. Pengen balikan tapi ditolak hae. Nah, kalian cukup aktifin satu file aja, yaitu Magic Battery. Jadi di sini kalian nggak perlu jalanin file yang lain, cukup satu ini aja. Soalnya file yang lain itu dikhususkan buat game. Terus yang kedua, settingan gaming HP Low End. Nah, buat settingan gaming HP Low End ini mau RAM berapapun itu sama aja ya, nggak ngaruh. Nah, di file tuner itu kalian aktifin 60 fps dan renderingnya itu menggunakan SKY GL atau SKY VK. Jadi jangan aktifin Open GLS atau Vulkan soalnya terlalu berat. Nah, di bagian Magic Performance nya itu aktifin juga. Terus buat settingan yang ketiga adalah gaming HP mid-rank. Nah, buat settingan tipe mid-rank ini kalian pilih 60 fps atau kalau misalkan HP kalian kuat bisa 90 fps. Dan renderingnya itu menggunakan Open GLS atau Vulkan. Kalau misalkan pengen lebih ringan lagi ya pakai yang SKY A. Nah, buat Magic Performance nya itu aktifin juga. Terus yang keempat, settingan gaming HP High End. Nah, buat device tipe High End, kalian pilih renderingnya itu Angel. Ya, bebas mau Angel 60 fps atau Angel 90 fps. Nah, buat di Magic Performance nya itu aktifin juga. Jadi kalau misalkan untuk mode game, itu Magic Performance harus diaktifin. Ya, sebenarnya opsional sih. Nah, sebenarnya untuk device tipe High End dan flagship. Ya, mau pakai file yang mana aja itu nggak ngaruh signifikan. Soalnya dari chipset nya itu sudah mendukung. Ya, intinya sih kalau misalkan device kalian sudah masuknya ke High End atau ke flagship. Ya, kalian bebas setting senyamannya. Oke, jadi itulah rekomendasi settingan yang gue share sesuai dari spesifikasi HP kalian. Kalau misalkan sudah pakai settingan yang gue share masih tetap terasa nge-lag atau sering patah-patah pas main game. Ada beberapa faktor yang menyebabkan HP kalian lambat. Bisa jadi karena aplikasi di HP Android kalian itu udah kayak yang mau hajatan. Maksudnya numpuk aplikasinya. Atau mungkin game yang kalian mainin itu terlalu berat. Jadi, antara ganti game atau ganti HP. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.